Intro Dalam rangka memperingati hari air sedunia ke-29 tahun 2021 sekaligus untuk pencegahan dan mitigasi bencana Senin 22 Maret 2021, pemerintah Kabupaten Madiun melalui Badan Penanggulan Bencana Daerah atau BBBD menyelenggarakan penanaman akar wangi atau vetiver di Dusun Dolok, Desa Cermok, Kecamatan Kare Hadir pada kesempatan ini, Bupati Madiun, Wakil Bupati, Anggota Forkopimda dan sejumlah pimpinan OPD, camat serta masyarakat setempat Kepala Pelaksana Badan Penanggulan Bencana Daerah BBBD Kabupaten Madiun M. Zahrawi berharap penanaman akar wangi atau vetiver dapat memberikan pemahaman yang sama tentang program penanggulan bencana karena kunci utama dalam mengurangi resiko bencana adalah aspek pencegahan dan mitigasi bencana untuk itu, semua harus mampu tanggap dan lebih sensitif terhadap kerawanan bencana Bupati Madiun Haji Ahmadawami mengatakan bahwa akar wangi mempunyai ciri khas akarnya dapat tumbuh ke dalam hingga 5 meter lebih hal ini akan menjadi penyangga atau pilar untuk menghindari terjadinya tanah longsor Bupati ini kenapa tadi menanam akar wangi, kenapa memilih akar wangi di duanya? Akar wangi itu yang terkenal dengan vetiver itu punya ciri khas, akarnya itu sudah jauh ke dalam sampai 5 meter lebih dan inilah yang akan menjadi penyangga, menjadi pilar untuk menghindari terjadinya tanah longsor dan ketika ini ditanam di wilayah yang mereng ini artinya ini juga akan menghambat turunnya air ke bawah sehingga air akan meresap ke bawah itu secara secara maksimal dan ini di sini dari awal kita tanam itu bagian dari pembudidayaan vetiver tersebut artinya dari sini nanti itu akan disebarkan ke wilayah-wilayah lainnya ada 7.000 polybag yang kita tanam di sini sementara 3.000 nya kita sebar ke wilayah-wilayah yang sangat rawan dulu kalau di Madiun itu insya Allah di desa yang rawan-rawan itu sudah berbentuk desa tanah desa tangguh bencana itu masyarakatnya ada kesiapan dalam rangka menghadapi kebencanaan tersebut itu di wilayah sepanjang pegunungan mulai dari kecamatan dagangan kare terus gemarang sampai seret dan yang melintas disitu insya Allah semuanya ada desa-desa yang sudah punya perfik tersendiri tentang kebencanaan tersebut nah sementara terkait apa kita lakukan penanaman ini kita melakukan secara global artinya artinya ketika turun hujan air harus kita hembat di permukaan atas sehingga turun di bawah pun ini tidak tidak akan melebih kapasitas sungai yang kita miliki kapasitas lain-lainnya yang kita miliki terkait dengan aliran air apa kaitannya dengan hari air sedunia ini Pak hari air sedunia ini bagian dari apa ya makna di Kabupaten Madiun kewajiban kita bahwa kita itu diberi oleh Tuhan sesuatu alam yang melimpah termasuk air di dalamnya dan ini adalah kewajiban kita untuk menjaga semuanya kualitas air itu tergantung manusianya nanti bagaimana mengelola di lingkungan sumber air tersebut misalkan pengelolaan sampah dan sebagainya makanya saya bersama Pak Pak Bimda Pak Kapolres, Pak Andandim, Pak Pak Agil Bupati dan Yang Prima Badir ini kebersamaan untuk bahwa kita itu ketika ada bencana itu susah semuanya makanya kita harus preventif terhadap bencana itu dan yang kita lakukan ini adalah preventif terhadap bencana tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!